Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di AJS channel nah pada kesempatan kali ini saya mau bikin vlog tentang si address tapi bukan cuman itu nah yang pertama tentang adres ini apa saya mau service ini service terakhir service gratis terakhir ya ini tinggal satu dan ini adalah apa setahun ya kira-kira sudah setahun dari pembelian kurang berapa hari hari sih kurang setengah bulan yang baca setahun nah pas tahun kuponnya habis harusnya enggak sampai tahun kemarin agak melor-melor Oke sedangkan keluarnya apa keluhan di motor ini ini setangnya setangnya itu enggak tahu tahu-tahu miring sendiri ya entah miring atau cuman feeling saya jadi kalau dipakai itu eh berasa ke kiri gitu ya terus kalau dilepas tangan juga akan banting ke kiri gitu ya entah apanya enggak pernah jatuh juga nih pas parkir juga enggak pernah jatuh enggak ada bekasnya tahu-tahu kayak gitu kemudian yang kedua di remnya ini karena pemakaian mungkin ya rem depan itu istri saya kan jarang pakai rem depan kalau pakai cuman tipis-tipis jadi master atasnya itu agak tetep gitu enggak enggak tetep pakem cuman tetep tetep biasanya masternya itu nah yang kemudian yang terakhir adalah saya servisnya ini ini enggak disusukui katipiro virabrajan karena apa karena ya saya udah denger lama sih Suzuki itu mau dijadikan satu dealernya jadi cuman disisain satu dan benar bulan kemarin itu semua katipiro tutup setelah sebelumnya Suzuki di Jalan Bantulis sudah tutup di mana ya lupa ya at masih ada empat itu ya ambaruk moh terus yang katipiro juga sisa satu yaitu yang dipusat yaitu Suzuki Jalan Magelang nah itu pusatnya memang di sana Medan Indujaya 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 itu di sana nah saya belum pernah servis ke sana untungnya beberapa staff di Suzuki katipiro itu ada yang ikut ke Magelang jadi saya sudah kenal dan jadi rame sekarang Suzuki yang katipiro aja kemarin rame apalagi yang sekarang di satu Jogja tinggal satu itu jadi sekarang pasti antri-antri nah semalam saya sudah WA dari apa Mas Jantok yang dari Suzuki katipiro harus daftar saya daftarin jadi tak Allah nanti sudah dapat antrian nanti jam 8 berangkat jam setelah 9 sudah buka semoga cepet gitu dan saya ya ini baru pertama jadi nggak tahu setting lokasinya seperti apa tapi aman di sana ada Mas Jantok dan ada Mas Henry yang dulu di katipiro juga ya gitu aja ya sekarang siap-siap buat berangkat menuju Suzuki Jalan Magelang yuk juz eh ya sebelum lanjut satu tahun itu 5658 kilo eh juz Oke sudah sampai di Suzuki Indujaya motor pusat ya ini dealer satu-satunya Suzuki yang ada di Jogja gede ya ternyata ya ya ini ini bengkelnya ini ruang tunggunya dan showroomnya ya tepatnya dimana ini tepat banget di flyover Jombor flyover itu warah Magelang arah Solo arah Buden ya sana arah ke kota ke Tugu eh Pingit sorry coba kita lihat isinya ya Nah ini si atres ya enggak tahu tadi antrian beberapa tapi yang jelas disini ada beberapa motor rame disini ya nggak kayak dikasih piro kemarin jam segini biasanya nomor satu tadi udah antri beberapa ya ini stoknya ya disini ada ada beberapa ini ada piston next address ini mau berdoa bersama dulu ya semua karyawan nah ini kebiasaan setiap pagi sebelum beraktivitas berdoa ya sudah mulai bekerja dan ini ada itu ya lewatnya dengan yang dikasih piro disini ada tempat pendaftaran pendaftaran kemudian sini ruang showroom disini ruang tunggu ini ada katalog jadinya oke ada lewatnya langkah ini ya saya mau cari nggak dapat-dapat untuk disini adalah ruang bengkelnya tapi enggak masuk ya dari luar aja nah ini ruang bengkelnya ya kita tunggu antri beberapa nih nggak tahu sampai jam berapa ya oke sudah selesai address ya belum dicoba semoga sudah teratasi ya tadi sudah dicoba kanan-kiri kanan-kiri sama mas mekanik sudah oke kayaknya ya di sini ada motor-motor yang lengkap ya ada Hayate dan next ada Sogun FL dan apa gesek pasti ada nah ini ada motor istimewa juga ini let's ya ini new old stock keren ini masih 2000 kemarin saya nyari-nyari nggak ketemu ini ada next ada shooter ini punya karyawannya kemudian ada speed ya oke lah smash address dan lain-lain eh iya saya tertarik sama ini ya nggak nggak bukan ya sejak rangka esok viral jadi ada ini ini rangka next sama address sama kemarin saya juga udah bikin sih videonya kalau untuk Suzuki tambun nggak ada silikat keren oke ya suaranya sebagainya sebel ya oke punya oke ya gitu aja sekarang pulang dulu sudah jam setengah 10 kita pulang ya oke sudah selesai untuk servicenya sudah dicoba juga tadi ini keluarnya kan ada direm ya sudah oke udah halus kemudian stang dalam miring oke ya jadi untuk motor sudah oke sudah setahun dan garansinya yuk hari siapa service gratisnya sudah habis dan sebenarnya cuman pengen bikin vlog itu sih Suzuki Suzuki siapa Suzuki jombor yang pertama karena saya belum pernah ke sana dan Alhamdulillah welcome semua ya tadi ada Pak Iryanto kepalanya ada Mas Janto ada Mas siapa Mas Henry juga kepala gudang oke di untuk Jogja bagi kalian yang belum tahu Suzuki tinggal ada satu di jombor itu aja dan itu Suzuki pusat disana insya Allah lengkap lah oke begitu saja yang untuk bro kali ini nggak tahu ini manfaatnya apa ya manfaatnya untuk kalian yang belum tahu kalau kalau ada apa Suzuki sudah tinggal satu yang ada di Jogja ya tadinya ada banyak ya ada katipiro ada jalan magel eh mana ambarukmu ada jalan bantul kemudian dulu ada juga di Jokteng sekarang tinggal satu di jombor ya begitu saja terima kasih sudah menonton sampai akhir eh besok saya akan buatkan adres ini selama pemakaian setahun bagaimana kondisinya oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati